selamat menikmati hari ini kita akan membuat ipau khas banjar disini lengkap rasanya gurih, manis-manis sedikit dan lemaknya ipau ini mirip sekali dengan makanan yang dari Eropa yang biasanya disebut orang dengan lasana oke, mari kita membuatnya cek di channel youtube ini untuk membuat ipau khas banjar kita terlebih dahulu membuat isiannya dan untuk membuat isiannya adalah kita memerlukan 250 gram daging khas 250 gram wortel disini sudah kita kupas ada 3 batang, daun bawang, 250 gram kentang yang membuat ciri khas dari ipau itu adalah isiannya yang berbumbu kari, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan penyedat dan untuk membuat kulitnya kita disini ada 450 gram tepung perigu 50 gram tepung tapioca fungsinya tepung tapioca disini adalah untuk membuat kulit dadanya nanti tidak mudah sobek dan 2 sendok makan margarin yang sudah kita lelehkan 1 biji telur 600 ml santan ini kita ambil dari 250 ml santan kental dan sisanya santan cair yang sudah kita tambahkan garam dan untuk bahan yang ketiga untuk membuat sausnya kita disini ada santan kental 300 ml dan ditambahkan sedikit air sekitar 100 ml ada 1,5 sendok makan tepung beras ada gula dan garam dan untuk topping paling bagian atasnya ada bawang goreng, seledri, dan telur rebus pertama-tama kita akan menghaluskan daging kita chopper dan kita akan memotong kentang dan worte suka-suka hati tapi kita disini memotongnya seperti memotong dadu dan kita akan meniris worte dengan potongan yang sama dan kita akan mengiris bawang merah dan bawang putih daun bawang pertama-tama kita akan membuat isiannya menumis semua bahan yang ada disini tumis bawang merah dan bawang putih tambahkan bubuk kari gula, garam, dan penyedal masukkan daging pincang kita disini menggunakan pincangan daging sapi tambahkan air masukkan kentang dan wortelnya tambahkan daun bawang aduk sambil kita koreksi rasa tunggu sehingga kering dan kita sisihkan selanjutnya kita akan membuat bahan kulit kita akan mencampurkan semua bahan keringnya tepung terigu tepung tapioca mentega yang sudah dicairkan dan satu biji telur masukkan santan sedikit demi sedikit sambil memasukkan santan sambil kita aduk-aduk jangan sampai ada bagian tepung yang merindil aduk sampai benar-benar halus dan tidak ada bahan yang merindil ini sedikit membutuhkan waktu yang lama disini kita mengaduknya hanya menggunakan spatula nah ini dia bunda adonan untuk kulitnya sudah benar-benar halus dan kita tidak perlu menyaringnya lagi sekarang kita akan membuat kulitnya dan kita akan membuat dadarnya dengan api sedang cenderung kecil masukkan satu atau satu setengah sendok sayur untuk membuat dadarnya tidak usah besar-besar cukup seperti ini saja besarnya tidak usah sampai ke ujung teflonnya ini dia sudah matang kita ulangi sampai adonan habis ini sekali lagi ya sekarang kita akan membuat fla atau saus atasnya disini kita sudah ada santan kita ambil dari 400 ml santan dari 300 ml santan kental dan 100 ml santan encernya kita tambahkan tepung beras kira-kira 1,5 sendok ini kita aduk dan kita tambahkan gula dan garam pada saat kita akan memberikan topping sebelum dikukus fla ini tidak usah kita masak kecuali nanti pas memberikan topping yang paling terakhir baru fla nya kita masak sekarang saatnya kita mengisi sebelum kita mengukus beri 1 sendok fla di bagian alas kulit terus kita beri isiannya sambil kita ratakan mengisinya suka-suka tambahkan telur tambahkan telur tambahkan telur daun seledri kemudian kemudian kita beri fla lagi dan kita tutup lakukan hal ini lakukan hal ini sampai kira-kira 7 atau 8 lapisan kulit lakukan seperti yang tadi ini kita sudah membuat 8 lapisan kue ipaunya dan ini akan kita kukus semakin lama mengukus semakin bagus karena akan semakin tahan lama disini dapur mama jitna mengukus kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit dan ini setelah 10 atau sampai 12 menit sudah matang sisa fla tadi kita masak sampai lontal setelah flanya masak kita beri di atas kue ipaunya dan siap disajikan Alhamdulillah kue ipau khas banjar kita sudah jadi biasanya ipau ini dimakan pada saat makanan pembuka di bulan suci ramadhan atau yang biasa kita sebut dengan takjil ipau khas banjar ini memang biasanya hanya ada di kalimantan selatan kalau di Eropa biasanya orang menyebutnya dengan lasana karena ini mirip sekali dengan lasana oke terima kasih semoga channel ini akan terus memberikan manfaat sampai jumpa di dapur mama jitna berikutnya jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan tulis pada kolom komentar dan sampai jumpa lagi wassalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih